Amen, selamat pagi semuanya, good morning untuk anda yang di Balis Arbini, anda yang di rumah atau sedang holiday, long weekend dan anda yang di center baik di Karawaci maupun di tempat-tempat lain Bogor, Bekasi dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati anda semuanya, when you join online juga may God bless you. Dan kita akan membicarakan even if, semua katakan even if, karena life, karena hidup ini selalu even if, meskipun kita gak bisa mempredik dalam kehidupan kita ini. Dan kita diajak selama bulan ini untuk even if, meskipun itu, kita dilatih untuk selalu memberikan pujian kita kepada Tuhan. Maka itu dikatakan shot of praise, minggu yang lalu Pastor Dan telah mengajarkan kita my encounter, bagaimana perjumpaan saya dengan Allah secara pribadi. Karena perjumpaan adalah tempat lahirnya kehidupan yang menyembah. Setiap kita pernah mengalami perjumpaan secara istimewa. Dan kita belajar setiap perjumpaan itu membuat satu memori, membuat satu kenangan dalam kehidupan kita semuanya ya. Dan hari ini kita, saya akan membicarakan even if ini satu topik meskipun di depan, meskipun di depan itu pintunya tertutup, kita tetap siap memuji Tuhan. Dan biasanya kalau kita lewat satu tempat, misalnya pintu tertutup, automatically kita akan U-turn. Pasti kita gak akan terobos. Nah di dalam kehidupan iman kita, banyak sekali pintu-pintu yang tertutup. Pintu opportunity, pintu kesempatan, pintu gangdaw, pintu cuan, pintu kenaikan kelas, pintu dapet jodoh, pintu dapet kontrak. Seringkali itu tertutup. Nah kalau itu semua yang saya sebutkan, Anda akan U-turn atau Anda akan overcome supaya gangdaw tetap ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin mencari satu pasangan hidup Anda, kelihatannya tertutup, walaupun tertutupnya agak sedikit atau agak tebel. Anda akan U-turn atau Anda akan terjang dapetkan kekasih Anda itu. Saya gak denger apa-apa disini, amin atau gimana. Anda akan U-turn atau... Kalau Anda akan dapet kontrak miliatan, tapi ada pintu tertutup dikit, Anda akan berupaya, Anda akan berupaya sekenap tenaga untuk terobos tutup itu. Atau Anda U-turn, udahlah, satu T gue biarin saja. Berapa banyak akan coba untuk terobos terus. Nah gitu dong praise-nya. Mana praise-nya disini? Shout out praise. Jadi ini bukan tema daripada IFJF praise. Harusnya tema daripada kita semuanya. How do we see life? Jadi kalau tadi saya katakan semua cuan, gangdaw semuanya, kita gak akan pernah berpikir U-turn tuh guys. Kita berpikir untuk overcome. Untuk mendapatkan. Apalagi kalau gangdaw, cuan itu udah dijanjikan, sudah ada dalam kontrak kita. Anda akan lepaskan atau Anda akan overcome? Berapanya akan overcome? Mana praise-nya? Akhirnya overcome. Jangan cuman overcome aja. Yang di center-center mana teriakannya? Yang di karawati. Shout out praise. Nah kita dihebohkan saat saya berkutbah ini. Puluhan ratusan, if not ratusan ribu, everybody terbang ke Singapur. Karena disana ada TS semuanya ya. Dua juta orang antri selama 15 menit itu ya. Kita dihebohkan dengan segala macam musik industri yang ada di dunia ini. Coldplay, 7 juta tiket itu ya. Bruno Mars, 120 ribu tiket dalam 2 days. Global music industry kurang lebih hampir 400 stay globally yang ada. Everybody. Begitu TS, Taylor Shift. Mulai tek, 15 menit online aja. Sudah kurang lebih 2 juta orang ngantri semuanya. What's happening? Apa yang terjadi dalam dunia musik ini? Dan kita belajar daripada the history of music ini yang mungkin akan menolong anda. Menolong kita semuanya. Sehingga kalau anda memuji Tuhan setiap minggu. Maupun di kamar mandi. Kalau anda memuji Tuhan. Anda gak seperti orang yang gak jelas. Anda gak seperti orang banci. Memuji tapi gak ada suaranya. Mau ngangkat setengah tiang. Semuanya serba dipompa dari tempat ini. Tapi bagaimana secara inisiatif anda akan memumpah diri anda dengan kehidupan praise. Karena setiap kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau anda gak berjumpa dengan Tuhan. Anda tidak mengalami, anda tidak bisa mengatakan pujian yang luar biasa. So guys, and we say I cannot praise you. How can it be banyak orang Kristen tidak bisa memuji Tuhan. Mengapa pujian selalu menjadi seolah-olah liturgi. Why everybody not get so excited. Nobody will come to the concert late. Everybody akan willing untuk menunggu dua jam. Just to know somebody that you don't know personally. Yang you gak pernah encounter. So today I want to align in your life. It's nothing wrong untuk ke Singapura. Nonton Coldplay dan sebagainya. Itu semuanya fun. It's great. Tapi seringkali yang menyedihkan. Begitu kita ingin menyembah Tuhan kita. We don't take it seriously. Karena kita pikir dia gak bisa melihat kita. And by the way, semua artis yang anda lihat itu juga gak peduli anda datang atau enggak. Gak peduli anda beli dari talo atau tidak. But God is concerned. Even though you don't think he concerned. But when you worship him. Masmur mengatakan dia gak petah. Dia turun ke surga dan dia bawa tahtanya. God in throne in the praise of his people. Itu luar biasa. Bahkan dikatakan praise looks good on you. Memuji Tuhan itu akan membuat anda tidak keriputan guys. Memuji Tuhan akan membuat anda akan selalu awet muda seperti saya ini. Haleluya. Kelihatannya kan anda perlu dikasih kata-kata viral dan sekaligus untuk membuat anda warming up. So I'm so excited pada waktu tadi worship. You never fail me. Wow. I wish I can just jump here. I wish I can just disini. Tapi kan gak lucu kalau umur sekian saya datang di festival ini. I wish tadi kok Jossu dan... Yo come on everybody come. I mean di tempat depan ini bukan sekedar untuk anak-anak TYC. Because I experience. Many times I will. Saya gagal. Tapi God never fail me. Dia tidak pernah membuat saya jatuh. Kalau mohon bahas yang membuat jatuh saya. Tapi dia bangkitkan saya sekian kali sampai detik ini. 45 tahun melayani Tuhan. Saya tahu. No. Don't ever say that I cannot praise Him. Jadi kalau kita memuji Tuhan gak peduli sebelah kita angkat tangan dan tolidak. Who cares? Peduli amat. That's my personal encounter with Him. That's my exercise with Him. Karena the destinasi anda dan saya heaven. It's all full of praise. Ini kelihatannya tampang-tampang anda gak petah nanti di surga itu ya. Atau anda agak jauh dari surga itu ya. My sister Pastor Hana pernah in the moment of life itu ya. Saya mencoba karena dia waktu di kantor. Setengah jam gak hadir. Lalu saya kunjungi kantor dia. Pintunya tertutup. Saya dongkar. Gak tahunya dia berada duduk di belakang pintu itu. Udah pingsan. Saya terkejutnya setengah mati itu ya. Lalu saya dobrak itu. Saya buko-boko. Cik, 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 cik. Tetap diam saja. I was so shocked. Itu di Karawaci. Langsung saya bawa ke Siloam yang jaraknya dekat sekali. Dalam perjalanan. Me and my sister Pastor Hana dan driver. Saya coba telepon suaminya. Saya cubit. Saya apain. Diam saja. I thought she's dead. I just lost my oldest brother. Lalu bawa ke Siloam. Keliatannya masih ada. Tapi saya kan gak panik sekali. Udah saya, gak cuma ini. Saya udah pukul. Saya jambak itu ya. Tujuh jam. Setelah itu dia wake up. Sadar. Dan dia katakan. Saya dibawa Tuhan ke surga. Wow luar biasa. Berapa banyak mau dibawa Tuhan ke surga. Let me see your hand. Not now. I do understand not now. Nah berapa banyak tahu destinasi Anda surga. You punya tiket ke surga. Angkat tangan. Eh gak banyak yang punya tiket ke surga ya. Altar call dulu atau gimana. Yang di Karawaci. Make sure Anda punya tiket ke surga. Cuman diridimnya kapan. Nobody knows. Lalu dia katakan. Dia melihat semuanya. Dia melihat papi saya. Dia melihat my brother. Lalu dia lihat. The sounds. Yang heavenly sounds. Yang begitu megahnya. Dia gak mau pulang kesini. There's a full of concert. Saya gak tahu concertnya seperti apa. I never been there. But the scripture said. But in heavens. The sounds of heaven. Suara, pujian, penyembahan. 24. Sevens. The glorious with angelic hosts. Dan you cannot imagine the power of praise. Lalu dia sadar. Dia ketemu suaminya. Lalu dia turun. Dia menceritakan. Dia menulis buku. You should get her book. So don't tell me that you cannot praise. Don't take it lightly. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Today, while I'm preaching. I'm praying supaya dalam hati anda. Ada turn on the worship to him. Sehingga yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang down. Anda bisa di lift it up. Anda bisa dibangkitkan. Itu ya. Bersama-sama. Karena dia ini adalah Allah yang luar biasa. Dan dia searching. Dia recruiting. Dia sedang mencari. John mengatakan penyembah-penyembah yang dapat menyebah dia dalam roh dan kebenaran. God is searching in this last day a true worshiper. So, kita belajar bersama-sama bagaimana musik ini gak sekedar industri saja. Tapi musik merupakan strategy of heaven in the ancient time. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Joshua memasuki sebuah tanah perjanjian. Dan begitu banyak tantangan. Tapi praise, pujian menjadi strategi yang luar biasa sekali. Maka itu saya ingin ajak Anda untuk belajar. Untuk selalu mengaktivate roh kita di dalam pujian dan menyembah Tuhan. Kapanpun juga. Sebelum saya tidur kebiasaan saya, saya dengerin musik. Bangun kalau saya olahraga, headset, lalu main musik. Lalu setelah saya olahraga, mandi, most of the time I play musik. Yang menguatkan saya di jalan. Kalau saya capek, saya play musik. Lalu saya bisa tidur. Kalau saya mau tidur, saya gak dengerin laku pop rock. Saya dengerin jazz, jazz, hymne, jazz. Yang membuat saya bisa tidur nyenyak. Ten minute power nap. Ada kekuatan yang luar biasa. Brain stimulate whatever we listen in life. Nanti kita buktikan secara biblical maupun secara scientific. Bahwa pujian itu membuat Anda dan saya bisa menjadi dengan siapa Anda puji. So it is powerful. Joshua pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dan pada waktu itu Jericho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ya Anda tahu setelah orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu minggu beberapa saat yang lalu saya belajar mengajarkan kita. Melewati sungai Jordan. Dan itu suaranya di kanaan ekonya besar. Gosh. Orang-orang Israel datang nih menyerang kita. Ada kekhawatiran. Karena sungai laut Jordan, sungai Jordan pun dibelah oleh Tuhan. They heard it. Now they have to protect themselves. Dibangunlah tembok Jericho yang besar sekali. Yang dalam sekali, lebar sekali. Dan mereka mendengar itu. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Dikatakan ketahui lah. Aku serahkan ke tanganmu Jericho ini. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di Jericho, pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Ada raja demi raja. Ada otoritas-otoritas di dunia sekuler. Ada raja-raja di bisnis. Ada pahlawan-pahlawan di dalam marketplace. Yang Anda akan menghadapi setiap hari. 40 jam, 60 jam, 80 jam. You tidak tembus dengan raja-raja. Bahkan pahlawan-pahlawannya. Tapi hari ini Tuhan menjanjikan bahwa raja-raja dan pahlawan-pahlawan yang ada di Jericho. Akan diserahkan kepada Anda dan saya. Mana presnya. Ini kelihatannya Anda penepuk tangan bayaran. Jadi kalau disuruh tepuk tangan, berdua tepuk tangan. Tidak ada spontanitas. Karena orang Kristen seringkali banyak ritualnya. Mudah-mudahan tidak di IFGF ini. Yang berjaya katakan amin. Ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Janjinya sudah ada. Tapi ada kondisinya. Kamu harus mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu. Sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya. Wah sudah senang pokoknya sehari sekali muter. Semuanya muter. Lanjut. Ayat empat. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sanggakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh. Tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sanggakala. Hari ketujuh. Tujuh kali itu. Ayat lima. Apabila sanggakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Dan kamu mendengar bunyi sanggakala itu. Maka haruslah seluruh bangsa apa? Mana soraknya seluruh bangsa apa? Seluruh bangsa apa? Bersorak dengan apa? Sorak yang nyaring. Mana sorak nyaringnya? Sorak nyaringnya satu jam mana? Nah. Anda sudah baca ini tujuh kali loh. Itu rata-rata saya kasih preview ya. Delapan jam. Haleluya. Eh kok ini saya gak tau tuh. A million people. This is study. You read your bible. Supaya anda bisa tau. Kalau disuruh tepuk tangan. Baru setengah detik aja. Udah tangannya pedes semuanya. Yirikonya gak akan anda menangkan. Apabila itu. Maka bersolah seluruh bangsa. Dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu. Akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam. Dan berkata kepada mereka. Angkatlah tabut perjanjian itu. Tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalatanduk. Domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan. Majulah keliling kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera setelah Yosua berkata kepada bangsa itu. Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam. Yang membawa ketujuh sangka kalatanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangka kalat. Sedang tabut perjanjian Tuhan. Mengikuti mereka. This is an awkward strategy. Kalau tembok harusnya dihancurkan. Harusnya ditembak atau diapakan lah. Pokoknya dihancurkan. Tapi tidak ada strateginya gak demikian. Cuma ngelilingin saja. Dia tidak suruh fokuskan kepada Jericho-nya. Nah Jericho ini anda harus tahu bahwa Jericho ini is a gateway city to kanaan. Gerbang. Untuk memasuki tanda perjanjian ada gerbang yang harus ditembus. Yang harus dilewati. Jericho is the gateway. Pintu gerbangnya itu. Dan Tuhan mengajarkan kita bahwa praise opens the gateway. Pujian itu bisa membuka setiap pintu-pintu gerbang. Yang ada di dalam perjalanan anda dan saya. Everyone akan mengalami itu. Pintu gerbang-pintu gerbang. Setiap kita bisa mengalami small Jericho. Medium Jericho. Large Jericho in life. Kelihatannya stuck. Gue gak ngerti what to do. Praise opens the gates way. Ini strateginya Tuhan. Praise is a weapon. Not a ritual. Pujian itu sebuah senjata. Bukan ritual. Bukan penghangat tubuh. Untuk kita mendengar firman Tuhan. Bukan sekedar preludes liturgi dari gerejawi. Tapi kita diajak untuk melihat strategi. It's a journey in life. Dalam kehidupan kita semuanya. So teman-teman. Scientifically musik itu dapat mengatasi. Scientifically mengatasi stress level. Music dapat mengatasi. Music dapat mengatasi mood kita. Feeling kita bisa dimainkan oleh musik. Music bisa increase energy level. Music reduces pain. Bisa mengurangi rasa sakit. By music. Bahkan scientifically music speed up recovery time from illness. Kesembuhannya bisa dipercepat lewat musik. Lewat musik ini semuanya. Jadi ini sudah gak asing lagi secara scientifically semuanya. Teman-teman. So short of phrase is not a matter of if. Jadi pemuji Tuhan bukan jika. If I win. Jika saya menang. Jika saya diberkati. Jika saya untung. Jika saya dapat. Itu bukan kondisi daripada praise. Tapi shot of praise. Itu adalah if. If. Meskipun. Belum melihat. Meskipun. Masih rugi. Meskipun. Masih sakit. Ada sebuah decision. Pada waktu kita masuk di dalam realm of praise. Scientifically secular music mempengaruhi semuanya. Kita bawa dalam spiritual music in the church. Music in the Christian's life. Maka itu saya ingin ajak kita semuanya. Bahwa shot of praise itu is not a matter of if. Tapi it's a matter of even if. Meskipun. 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 Meskipun begitu banyak tantangan. Meskipun beritanya berita negatif. Meskipun beritanya berita seolah-olah tidak menyenangkan. Disappointed bagi kita semuanya. Praise open the gatesway. Membuka realm yang sangat berbeda. Di dalam kehidupan kita semuanya. Pujilah Tuhan. Meski janjinya belum sesuai situasi. Walaupun gak sesuai situasi. Praise him. Itu Joshua 6 ayat 1-2. Jericho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Apa janjinya Jericho dan raja pahlawan itu yang gagah perkasa. Akan diserahkan kepada Joshua. Itu janjinya. Tapi situasinya masih tertutup. Gerbang Jericho tertutup untuk orang-orang Israel. What must I do? Janjinya dikasih tuh raja pahlawan. Tapi depan mata tertutup temboknya. That's why kita diajar. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you Jesus. Come back to the place of worship. Joshua punya journey, punya memory. Pada waktu dia bergulat dengan Tuhan. I will not let you go. Ada me time. Encounter with him. Christian will not do any good for you. Your faith will not do any good for your journey. Sebelum kita secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kita secara pribadi embrace kehidupan dia. Memeluk dia. Tadi pagi saya datang sini dingin. Sekarang saya dingin. Lalu saya kata temen dingin. Lalu Regina dengan santanya. Ya kalau dingin peluk. Cik yen-yen. Ya bener juga. Tapi meluk istri saya tidak artinya. Otomatis badan saya bisa anget. Mungkin kalau pacaran anget. Kalau udah kawin beberapa tahun gak terlalu anget. Just kidding. Salah ya. Gue salah ya. Semakin anget. Enggak karena tergantung. Ini tergantung. Kalau kita gak pernah meluk. Kamu mabuk atau apa. Nah itu bahaya. Kalau gak pernah meluk istri. Tahu-tahu istrinya dipeluk. Kamu nih kebanyakan minum. Atau kamu habis nonton apa. Dan sebagainya. Janjinya sama situasinya. Come back to the heart of worship. Kita dilatih. Joshua tahu dia pernah mengalami journey of Gilgal. Dia pernah mengalami journey of Lembah Akhor. Tempat surutnya murka Tuhan dia mengalami. Tempat celah Mesir dihapuskan. Dia mengalami journey with God. Anda tahu walaupun janjinya dan situasinya berbeda. Ingat tuh saudara. Maka itu setiap kita perlu collecting the memory of your encounter with him. Kita diajarkan dalam rumah Tuhan ini. Tanpa henti-hentinya. Satu pasal satu hari. Days when you set apart are easier to find. Anda tahu kapan Tuhan menunjukkan damainya kepada anda. Kapan anda mengalami rest with him. Kapan anda mengalami pengharapan yang diberikan kepada kita semuanya. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. The journey of encounter. My personal encounter. Anda tidak bisa lupakan itu. I can tell you 45 tahun perjalanan saya bersama Tuhan. Encounter after encounter after encounter. Sejak saya umur 17. Sejak saya umur 19. Sejak saya umur 30 tahun. Sejak saya umur 40 tahun. Every milestone in my life. Saya merasakan begitu banyak journey. Dimana akhor pada waktu celah Mesir itu dihapuskan dalam perjalanan kegagalan saya. Pada waktu saya merasa murka Tuhan itu besar sekali. Tapi murkanya semakin surut. Waktu dalam pelayanan walaupun saya sudah melayani Tuhan. Tapi rasa guilty. Rasa condemnation. Karena 10 tahun saya tidak punya anak. Rasanya murka Tuhan. Ada penghakiman kepada Tuhan. Saya ingat akan dosa saya sebelum saya bertobat mungkin. Masih terngiang-ngiang. Tapi Gilgal menolong my encounter with him. Saya mulai taruh memori demi memori kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan saya pribadi. Same thing with you. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Dia sudah ngomong itu. Firman Tuhan bisa memberikan janji yang begitu jauh bedanya dengan situasi yang kita hadapi. Ada ayatnya tapi janjinya berat sekali. Ketahuilah. Ketahuilah. Even if kita diajak untuk set your mind where God wants to take you. Otak kita mulai diset Tuhan mau bawa kemana. Even if your feet cannot take you there yet. Set your mind to praise Him. Walaupun meskipun your situation doesn't let you do. Saya gak tau Yeriko Anda masing-masing at this moment. Kita gak tau tapi my encouragement. Yuk belajar memuji Tuhan meskipun. Janjinya gak sesuai dengan situasinya. Atau belum kelihatan full manifestasinya. Di dalam kehidupan kita ini. Terus. Memuji Tuhan. Praise Him. Pujilah dia. Meski perintahnya belum sesuai realita. Perintahnya ada tapi realitasnya gak ada. Joshua 6 ayat 35 itu. Ayat 3 sampai 5. Apa sih perintahnya? Keliling kota satu kali selama enam hari. Tujuh kali di hari ketujuh. Bahwa tujuh orang imam dan tujuh orang sangka kalah itu perintahnya. Tapi realitasnya. Temboknya masih kencang sekali. Temboknya sangat kuat sekali. Sudah ada strategi semuanya. Tapi in front of them. Nah ini kita diajak untuk sedikit keluar daripada memori logik kita. Kalau dunia ada masalah udah gue swap, gue lakukan apa, gue lakukan apa, gue korbankan apa semuanya demi gue dapat. Nah Tuhan mau kita maik level yang berikutnya. Tidak pakai logik. Tidak pakai logik teori dunia. Tapi memakai logik teori ilahi. Dan teori ilahi itu proven. Teori ilahi tidak sesuai dengan keadaan kadar ekonomi dunia. Dia mengerti semuanya. Dia sudah paham benar. Karena dia menciptakan isi dunia ini. Realitasnya perintahnya itu berbeda. Kalau anda lihat Jericho ini. Waduh beratnya gak karuan. It's so heavy. Tembok Jericho dua lapisan bayangan. Lapisan pertama tebalnya kurang lebih 1,8 meter. Tingginya 7 meter lapisan pertama. Gak cuma pertama aja. Lapisan kedua. Tebalnya 2x3,6 meter. Tingginya 9,1 meter. Realitas tembok yang sangat kuat. Tapi perintahnya bukan hancurkan. Tapi kelilingi. Ini gak sesuai. Kalau teori dunia ya hancurkan dong tembok itu. Tapi Tuhan ngomong kelilingi. Kelilingi. Wakti. Ada angka 7. Tambahkan itu 7. 7 hari. 7 imam. 7 kali. Bayangkan itu. Itu spesifik. Keliling itu. Misalnya ini. Jericho-nya kelilingi sehari satu. Ya gampang lah. Sehari satu dan. Ada lagu sekolah minggu apa sih? Saya tiba-tiba ingat. Jericho. Jericho. Something. Anyway. Gue udah lama gak ngajar sekolah minggu. Jadi. Dikelilingi. Fall down itu. 7. Satu hari. Puter. Selesai. Ringan sih. Tapi begitu hari ke-7. 7 kali itu. Sound luar biasa. Ada. Angka yang ajaib. Ditaruh oleh Tuhan disitu. Make sure ya. Hari ke-7. Semua katakan hari ke-7. Kita bekerja berapa hari? 6 hari. Bukan 7 hari itu ya. Kasian yang kerja 7 hari. Kita bekerja 6 hari. Hari ke-7 apa? God's rest. Let's think a little bit strateginya. The principle of seven. Angka 7. Itu membicarakan completeness. Keutuhan. Kesempurnaan. Angka 7 membicarakan the rest day. The sabbat day. Angka 7. Itu adalah angkanya Tuhan. It's not your number. Number kita 1 sampai 6. Tapi 7. You izinkan the sabbat. You izinkan the Lord of sabbat. Doing everything. Just for you and for me. Yang anda lakukan bukan diem nonton. Tapi kita inggit bersama-sama. Kita lewati. Kita kelilingin 7 kali. Itu ponon ceritanya. Dihitung kurang lebih 7 sampai 8 jam loh guys. 7 sampai 8 jam. Kita diajak. The sabbat day. So praise. Tidak sekedar aktif. Daripada verb aktif. Daripada kehidupan pribadi. Tapi bagaimana kita bisa aktif resting. Bagaimana kita bisa melihat akan janjinya. Bagaimana kita bisa meyakini akan perintahnya. Walaupun situasi dan realitasnya berbeda. Tapi at the 7 days. Di hari ke-7 itulah sesuatu terjadi yang luar biasa teman-teman. Dia tidak disuruh hancurkan ya hari ke-7 ya. Langsung kamu boom. Kamu tiup. Kamu pukul. Kamu tendang. Temboknya akan hancur. Enggak. Kakinya akan patah. Kalau itu tembok kurang lebih 1,6 meter. 3,6 meter tebelnya. Kakimu akan patah semuanya. Tanganmu akan patah. Tapi Tuhan ngomong keli dingin saja. At the 7 days. You akan mendengar suara yang berbeda. Yaitu sangka kalah yang ditiupkan secara luar biasa. Selama 7 sampai 8 jam. Di dalam ringkaran daripada Jericho itu. So ini adalah strategi Allah. Come on IFGF. Luar biasa. Yang di Karawaci, di center-center. Kekuatan yang luar biasa. Why? Seven is a sabat maybe. Playful with God. Playful bersama-sama dengan Tuhan. Bersama the whole family. Resonate the echo of life. Bagaimana perjalanan Anda bersama Tuhan. Seven, Anda tiba-tiba akan kena ritmnya bersama-sama. Satu hari latihan. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. And then imam hadirat Allah tabut perjanjian. So far. Tujuh hari itu ritmnya sudah terbentuk. Come on everybody. Luar biasa tuh ritmnya sudah terbentuk. Dan mereka mengatakan shout to praise. Yes. Dia katakan. Entah kata-katanya doesn't say. Masing-masing dari hatinya ada yang puji Tuhan. Ada yang amin. Ada yang haleluya. Yang ada puji Tuhan. Thanks God. All the son of heaven. That birth in your heart. Tiba-tiba birth. At the seven days. Maka itu sabat itu penting sekali. Sabat bukan sekedar kita aktif secara manusiawi. Tapi sabat kita mengijikan Tuhan aktif. Melakukan karya yang luar biasa. That's why. Six hari kita kerja. Tujuh hari. This is sabat day untuk kita semuanya. Doesn't have to argue. Tentang ada sabatnya hari Jumat, satu atau minggu. But as a Christian world. Kita bersama-sama. Kita sunday. Kita entering the sabat day. Kita worship secara luar biasa. Ini setengah jam atau satu jam. Tergantung gereja Anda masing-masing. When you worship. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Surga turun. Dan kekuatan neraka itu burst out keluar. Itu sudara. Come on. Itu luar biasa. Panggit berdiri dong. Saya kasih. Anda asas sedikit. Tarik tujuh orang di antara Anda. Tujuh orang shot. Coba dengar ngomongnya gimana. Panggit berdiri bersama-sama. Saya akan ajak Anda shot of praise. Come on everybody. Shot of praise. Hari ke tujuh. Hari ke tujuh. Shot of praise. Kenalan kasih. Tos. Yuk kita. You are called to worship God. You are called to worship. Come on. Give the Lord big applause. Come on. Luar biasa teman-teman. Ya kan? Latihan sedikit nih. Supaya Anda gak canggung. Worship Him. Beri dia kekuatan yang luar biasa. Allow Him. Ijinkan Tuhan yang di Karawaci. Come on. Stand up. Di center-center. Come on. Yes. Thank you Lord. You are awesome. Miracle. He is the way maker. Dia pembuat jalan. Dia pembuat mucijat. Dia melakukan wonders among us. Dia melakukan karya yang dasyat. Di dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa. Listen. Kita telah membaca. Yosua 3.5. God will do wonder things among you. Di antara Anda. Tuhan gak mau Anda selfish. Pada waktu Anda mengalami keajaban Tuhan. Bagikan kepada orang lain. Jangan bagikan masalah-masalah Anda. Terus doakin gua dong. Doakin gua dong. Doakin gua. Kalau doanya dijawab. Diem saja. Tambah kabur. Ini bukan karakter daripada anak-anak Tuhan. Ada amin. Come on. Satu menit berikan kemuliaan kepada Tuhan. Seven. Bentar ya kalau jalan. Dulu 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 dulu. Kasih saya waktu lima menit lagi. Wah. God is good. Listen. Kenapa sampai tujuh kali ini. Saya coba otak-otak gitu. Ini menurut neuroscientific. Scientist neuro yang tahu. Brain and music. Otak dan music itu. Karena music. Ini luar biasa. Music create. Music create. Brain and music. Dikatakan tadi bawalah sangka ke ala. And then. Music ini create a sense of connection. And wonder. Minggu yang lalu. Pasturnya udah ngajari kamu. Gimana tuh lakunya. Tik-tik-tik-tik. Anda tahu semuanya lagunya. Music create semuanya itu. Waktu anda mendengar lagu yang sama berulang-ulang kali. Gelombang otak ini bisa sinkron. Lalu koneksi dari kata-kata lagu itu. Jadi sinkron aja. Jadi music membawa anda ke dunia lain. Dibawa ke dunia lain. So when the music hits your brain. Inside your brain. Ada cell yang namanya amygdala. Nanti anda bisa klik aja. Amygdala itu mengatur emosi. Ingatan. Bisa berhubungan dengan ketakutan. Atau kebahagiaan. Tapi amygdala itu. Emosi yang akhirnya mengatur kepada behavior. Tingkah laku. Diatur tuh. Jadi teman-teman worship itu bukan sembarangan. Ini secara neuroscientist udah melakukan riset ini semuanya. Dengan music, brainnya, amygdala. Sehingga semua cell hormon anda terkoneksi. Yang membawa kepada behavior. Maka itu kita mendengar lagu yang sama berulang-ulang. Lalu saya ngeliat ini. Jericho. No wonder. Tuhan kasih strategi yang sudah lama sebenarnya. Tujuh kali aja kamu. Same thing you dengerin. Same thing kamu dengerin. Same thing kamu dengerin. Tiba-tiba behaviornya berubah. Mindsetnya berubah. Tanpa mereka realize. The seven moment. Itu temboknya runtuh. Dress. Dari sini ya dulu. Be! That's worship. Sulit kalau praise and worship. Anda tidak encounter dengan Christ. Anda tidak encounter dengan the Holy Spirit. Sangat sulit sekali. Sangat sulit kalau worship Anda tidak tertawa. It's very hard. Sangat sulit Anda waktu worship. Anda tidak menjucurkan air mata atau hati Anda di jamah Tuhan. Tadi sana. Even if you never fail me. You never fail me. Wow. It's a journey. Christian native banyak sekali. Meskipun. Meskipun. Even if your reality doesn't look like a victory yet. Praise God in all your days. Yang terakhir ya teman-teman ya. Pujilah Tuhan meski perjalanannya belum terlihat ujungnya. Belum melihat ujungnya. Yosua 6 ayat 5 sampai 8. Apa sih ujungnya? Tembok Yeruka akan runtuh. Apa perjalanannya? Berjalan maju melirikota selama tujuh hari dengan tabut perjanjian. Ujungnya tembok Yeruka akan runtuh. Tapi perjalanannya itu membuat kita di challenge. Mau gak kita berjalan maju melirikota selama tujuh hari? Mau gak kita dengan taat? Ingat ya. Tuhan tidak ngomong sama orang Israel loh. Tuhan ngomong sama Joshua. Lalu Joshua perintahkan kepada rakyatnya. That's the obedience yang begitu luar biasanya. Meski ujung perjalanannya belum terlihat. Luasnya, durasinya. Saya tidak ada waktu nerangkan Jericho ini. You click aja banyak kalau di Google. 40.000 sampai 50.000 meter persegi. Durasinya 7 sampai 8 jam. Itu luar biasa sekali teman-teman. Meski ujung perjalanan belum terlihat. Ingat. Hadiratnya mengikuti Anda. Memuji itu sebuah strategi atau perintah si teman-teman. Karena John mengatakan, Yohanes 20, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. If we only believe what we see, We will miss so many blessings. Kalau misalnya, gue ngertilah. Anda akan kehilangan begitu banyak. Janji-janji yang luar biasa. You can praise Him. Even if you cannot see why. Amin, saudara. Luar biasa. Come on. Berbahagia-berbahagia Tuhan, aku gak mau semburan lagi dalam bujian. Tuhan, aku mau menjadi bagian daripada tentaramu. Tuhan, aku mau jadi bagian orang-orang yang keliling Jericho. Karena guys, there's so many Jericho in life. It's there gitu. Ada yang small, anda lompati bisa. Ini sembilan meter. Mampus kita, kita mau ngelompat gak mungkin. Tuhan yang harus berkarya. Ada amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. So today, we understand. Shot of praise. Bukan sekedar liturgi. Tapi you can praise. Even if you cannot see why. Yang berjaya, katakan amin. Dia adalah makers kita. Dia adalah pembuat jalan bagi kehidupan anda dan saya. Yang berjaya, katakan amin. Come on. Beri ketepuk tangan satu menit bagi Tuhan kita. Yes. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You never stop workin'. You never stop. You never stop workin'. Even when I don't see it, you workin'. Even when I don't feel it, you workin'. You never stop. You never stop workin'. You never stop. You never stop workin'. Even when I don't see it, you workin'. Even when I don't feel it, you workin'. You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You'll never stop, you'll never stop working You'll never stop, you'll never stop working Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are Come on and sing it now Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are 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 I want to sing it now That is who You are 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 Waymaker, miracle worker Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness Come on and sing it now That is who You are That is who You are Come on and sing it now My God, that is who You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are 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 Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord You are so good Yes, Lord Bapakku berdoa untuk setiap tembok-tembok Jericho hari ini saat ini akan runtuh di hadapanmu ya Tuhan dan di hadapan anak-anakmu ya Bapak Oh tembok ketidakmungkinan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tembok-tembok kegagalan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus Engkau gantikan kemenangan demi kemenangan Tembok-tembok tuduhan condemnation runtuh ya Bapak di dalam namamu ya Tuhan Engkau gantikan iman kepada Kristus Yesus Tembok-tembok yang menghalangi untuk kami masuk tanah perjanjian Hari ini aku berdoa Hari ini aku berdoa fall down ya Tuhan runtuh saat ini ya Bapak Terima kasih ya Tuhan You are the best God we have known Oh terima kasih ya Tuhan You are the way makers in our life Kalau tidak ada jalan engkau adalah jalan Tidak ada kebenaran engkau adalah kebenaran Tidak ada kehidupan stuck engkau adalah kehidupan itu sendiri ya Bapak Oh Jesus you are some big soul you Lord Tuhan aku berdoa Setiap jemaat IFGF dimanapun mereka berada yang online di center-center Mengalami mujijatmu ya Tuhan shout of praise Tuhan kami memuji engkau Walaupun janjimu sedikit berbeda dengan situasi perintahmu dengan realitas Tapi kami percaya ya Tuhan Engkau sanggup membuat echo dalam spiritual life kami ya Tuhan Ajar kami mendengarkan kata-kata surgawi dalam kehidupan kami ya Tuhan Oh hari ini ya God hari ini terima kasih ya Tuhan Kau Rabakara hari ini saya percaya ada begitu banyak Tuhan akan melakukan dalam kehidupan anda Come on come on dia akan melakukan wonders among you Dia akan melakukan mujijat diantara anda semuanya Oh tujuh imam tujuh sanggah kalah tujuh hari Rest in him Belajar untuk bersandar kepada dia Alami sabat life dalam kehidupan anda Ijinkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Engkau begitu ajaib ya Bapak Engkau begitu ajaib ya Tuhan God is so good God is so good God is so good God is so good Berapa banyak percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan anda saat ini Come on Kelihatannya ini baru mulai konsertnya nih bro Tapi kadang-kadang kalau di gereja itu gak enak ya harus selesai ya Tapi saya tutup dulu yang mau pulang demi pulang Nanti saya minta Pastor Josh sing this one more song untuk kita Waymaker Trusting him Don't leave the place Jangan tinggalkan tempat ini sebelum anda mengalami perjumpaan dengan dia Berapa banyak tahu bahwa Jericho anda sedang diruntuhkan kepada oleh Allah Amin Syaratnya apa supaya Jericho runtuh Anda yang di Karawajir syaratnya apa Keliling tujuh kali Ingat tuh ya Cari tujuh temen Dalam I care anda Sharing bersama-sama I care demi I care Syarat Haleluya Amin Puji Tuhan Miracle Mucijat Kesembuhan Oh begitu dahsyat Tidak ada orang ketinggalan disini No one left behind Yang percaya katakan amin Amin Karena kalau saya sepeda aja Pastor Kiki no one left behind Ini kalau tujuh kali ada yang ketinggalan bisa cilaka sodara Tuhan tidak mau satu kerumunan ketinggalan sama sekali Coba lihat kanakan kanan kiri sodara Kamu tidak akan ketinggalan Katakan kamu tidak akan ketinggalan Katakan kamu gak akan ketinggalan Amin Jangan ngomong kamu gak ketinggalan Kamu katakan kamu gak akan ketinggalan karena ada aku Katakan begitu kamu gak akan ketinggalan karena ada aku God bless you Tuhan berkati anda Tuhan aku berdoa Berkati seluruh cematmu ya Tuhan Pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan Melakukan dengan sekenap hati Allah akan memberkati engkau di atas bangsa-bangsa Allah akan membuat lumbung-lumbung berlimpah-limpah Sehingga engkau tidak meminta pinjaman Melainkan memberikan pinjaman Allah akan membuat engkau menjadi kepala Bukannya ekor Hidupmu dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih Sehingga apapun yang engkau lakukan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dia akan membuat engkau berhasil Hari ini sampai selama-lama Yang berjaya katakan, amin That is who you are 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 Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't feel it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Waymaker, miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God My God That is who you are Waymaker Waymaker Miracle worker Promise keeper Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God, that is who You are One more time Wakemaker Wakemaker, miracle worker Promise keeper, light is in our days My God, that is who You are That is who You are Happy Sunday, God bless you Shout one your praise one more time